Lapor Mas Wapres Anda yang gak mau masang foto Mas Wapres nih Anak-anak jeneral Ayo rakyat Indonesia Yang punya masalah apapun Boleh lapor ke Mas Wapres kita ya guys ya Ibran Raka Buming Raka Tolong anda jangan sok-sokan pak Anda itu cuma Wapres pak Janganlah buat posko pengaduan lapor Mas Wapres Kan aduan masyarakat selama ini sudah ditangani dengan baik pak Dengan pejabat kita terkait pak Siapa? Seperti Kades dan lain-lain pak Seperti DPR juga kan Wakil rakyat pak Itu sudah ditangani dengan baik pak sama mereka pak Dengan diterbitkannya posko lapor Mas Wapres Seolah-olah kita diberikan pencerahan Bahwa selama ini DPR yang notabene Dewan Perwakilan Rakyat Belum menjalankan fungsinya dengan maksimal Ini kalau udah ada aduan Wapres begini Terus ada aduan ke admin Gerindra gitu ya Ke kontak personnya admin Gerindra Lewat tiktok atau lewat email gitu ya Ini fungsi DPR apaan? Gendra kali ini tugas lu teringankan nih Fungsi DPR apaan ya? Kalau misalkan DPR dibubarin Berapa banyak keuntungan Indonesia karena tidak menggaji Dan memberikan tunjangan kepada anggota-anggota DPR? Wow Pak Prabowo gak ada ternyata Gibran buat gebrakan yang buat DPR Bingung terus tugas kita ngapain ya kalau Mas Gibran buat ini? Sekarang masyarakat lapor ke akun Gerindra dan wakil presiden Terus gunanya wakil DPR ngapain? Karena Dewan Perwakilan Rakyat tapi gak pernah ngewakilin Terus keluh kesahnya nyampe kemana kalau bukan ke DPR? Tapi langsung kesini Berarti perlu dipertanyakan dong Kemarin dikasih Kaya Haji Ma'ruf Amin Bilangnya apa? Ih wakil pres gak ada kerjanya Sekarang ada wakil pres kerja Dibilangnya apa? Ngapain? Goblok Ya baik hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Dan kali ini aku akan mengajak kalian Ya untuk mereaction beberapa tanggapan netizen Tentang ya program Mas Gibran Yaitu lapor mas wakil pres Nah setelah adanya lapor mas wakil pres ini ya guys Banyak netizen yang berkomentar Jadi gunanya DPR itu apa gitu ya kan Kan Dewan Perwakilan Rakyat ya kan Nah jadi gitu ya kan Jadi banyak yang mempertanyakan ya kan Setelah adanya lapor mas wakil pres ini ya Jadi seolah-olah fungsi DPR itu sudah gak ada lagi gitu ya kan guys Jadi kalian ingat juga ya kan Waktu foto wakil presiden di gedung DPR itu tidak dipajang ya kan Sekarang Mas Gibran balas dengan tidak memfungsikan DPR guys Waduh Kita lihat ataupun simak video ini bersama-sama ya guys Lapor mas wakil pres Ada yang gak mau masang foto mas wakil pres nih Anak-anak jeneral Yang belum follow akun ini Pemilih Pak Prabowo Di follow dulu ya guys Agar berita tentang Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak tertinggal guys Mantap Mas wakil pres ku Menyalah Membuka posko pengaduan Lapor mas wakil pres Gak tanggung-tanggung guys Posko nya itu ada di istana wakil presiden Ayo rakyat Indonesia Yang punya masalah apapun boleh lapor ke mas wakil pres kita ya guys ya Senin sampai Jumat Jam Delapan sampai jam Dua siang Tentu Laporan-laporan dari masyarakat ini Akan dikoordinasikan dengan jeneral kita ya Pak Prabowo Subianto guys Dan akan mengambil solusinya Itu kita pemimpin mantap ini Pemimpin yang kedua-duanya memikirkan rakyat Ya Pak Prabowo memikirkan rakyat Mas wakil presiden Mas Gibran memikirkan rakyat Kurang bersyukurlah Apalagi kita rakyat Indonesia guys Mempunyai pemimpin yang hebat Mantap Malah ada yang tidak mau pasang fotonya Mas Wapres itu gimana Gemes aku loh ya Anak jeneral terus kita dukung ya Prabowo dan Mas Gibran ini Untuk menjadi pemimpin kita Untuk menyelesaikan masalah-masalah kah Masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat Menyalah terus anak jeneral Boom 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 Gibran raka booming raka Tolong anda jangan sok-sokan pak Anda itu cuma Wapres pak Janganlah buat posko pengaduan lapor Mas Wapres Kan aduan masyarakat selama ini sudah ditangani dengan baik pak Dengan pejabat kita terkait pak Siapa? Seperti Kades dan lain-lain pak Seperti DPR juga kan Wakil rakyat pak Itu sudah ditangani dengan baik pak sama mereka pak Pelayanan mereka ramah Penuh senyum Setiap ada laporan Siap Ini kami cek Dan mereka juga kasih harapan palsu pak Bahwa masalah mereka akan segera selesai pak Kalau semua laporan langsung kemas Wapres Kasian pak pejabat kita pak Peran penting mereka jadi Diambil pak Nanti juga masyarakat jadi bingung pak Soalnya sudah terbiasa pak Lapor, lapor, lapor Tidak ada hasil Eh sekali lapor Ke Mas Wapres Beneran selesai masalahnya pak Ya itu pak Iya Kalau pak jangan buka Pengaduan lagi pak Jangan buka posko pengaduan pak Terima kasih Guys kalian nyadar gak Mas Wapres kita ini emang agak lain Agak lain Beliau ini paling bisa Dan gak pernah kehabisan ide Untuk mengkonter Orang-orang yang nyinyir terhadap dirinya Tentunya dengan cara yang elegan Di saat DPR tidak memajang fotonya Di gedung yang katanya terhormat itu Timbullah posko Lapor Mas Wapres Di Istana Wakil Presiden Iya Sebuah wadah yang disediakan Khusus Untuk melayani pengaduan masyarakat Terhadap Ya Terkait birokrasi Dan juga pemerintahan Dan lain-lain Gimana Menyala gak tuh Wapres kita Menyala Dengan diterbitkannya posko lapor Mas Wapres Seolah-olah kita diberikan pencerahan Bahwa Selama ini DPR yang notabene Dewan Perwakilan Rakyat Belum menjalankan fungsinya dengan maksimal DPR hanya dijadikan tempat Untuk melayani Kepentingan-kepentingan politik Atau Golongan-golongan tertentu saja Iya ya Jika sudah begini Apakah kita masih butuh DPR? Butuh lagi Kak Kayaknya saya bilang Kayaknya enggak ya Jangan lawan orang baik Jangan melawan orang tulus Pasti ada aja idenya Untuk mengkontor-kontor Orang yang enggak suka Terhadap dirinya Iya Tapi dengan tidak berkuar-kuar Beliau lakukan itu Dengan cara yang terhormat Dengan cara yang elegan Menyala Wapresku Gimana nih Tetangga sebelah Masih mau nyinyir Kalau kalian nyinyir Pasti ada lagi nih Ide-ide cemerlang Dari Mas Wapres kita Karena Dia ini benar-benar tulus Untuk Rakyat Indonesia Untuk bangsa dan negara ini Gitu Jadi jangan macam-macam Sama orang baik Itu aja sih pesan saya Oke Gak efektif lah Ini tuh bukan lagi ngurus Ini anak kabah nih Tapi negara Indonesia Gak efektif katanya ya Lu salah besar Ya Bukan masalah skala RT RW Sekarang yang aku saya tanya Apakah RT RW melakukan Harti itu Enggak Enggak Tipe Mas Gibran itu Brother Asal lu tahu Saya bertemu langsung Dalam masyarakat Solo Sempat berbicara Dalam orang Solo Tentang Sepak perjan Gibran selama di Solo Lu harus saya tahu juga Gitu loh Bagaimana Tipenya Mas Gibran Jadi Tujuan Mas Gibran Membuat lapor Mas Wapres ini Tujuannya Satu Menyindir Kepala Daerah Gubernur Bupati Wali Kota Yang sulit Ditemui oleh masyarakat Yang sulit Untuk mendapat pengaduan Ya bro Setelah lapor pak Akhirnya terbit juga Lapor mas Apaan tuh Apaan tuh Posternya Gue posting disini Nah lu ngadu deh tuh Lapor mas Wapres Tapi kata gue Khusus wabah Wakil abah gitu ya Dilarang mengadu Ke nomor tersebut Terus kalau wabah Ngadunya kemana dong Ngadu aja ke angin Say Angin ya Kalau ada aduan Wapres begini Terus ada aduan Ke admin Gerindra Ke kontak personnya Admin Gerindra Lewat tiktok Atau lewat email Ini fungsi DPR Apaan Kali ini Tugas lu teringankan Di minda Fungsi DPR apaan ya Yang banyak bicit Yang banyak ngemeng Yang mau mengeluh Kesahkan kalian Diri kalian Kasus kalian Masalah hidup kalian Gitu ya Tuh udah ada Datang aja Langsung samperin Ke kantor Wapres Jangan punya mental-mental CR yang cuman Beraninya di medsos aja Begitu dikasih alamatnya Disuruh datangin Ditantangin Disuruh datang Malah minta kotok Yang gue pikirin adalah Berapa banyak admin Yang megang whatsapp Pengaduannya Mas Ibran Raka Buming Raka Gue yakin itu Pasti pengaduannya Banyak pisan kan Kira-kira berapa staff Yang ngehandle Whatsappnya itu ya Gue yakin tuh Handphone atau elektronik Yang dipakai tuh Nge-like gitu Enggak gue ngebayangin Gini aja Yang ngedukung pragib Itu kan 58% ya 58% dari rakyat Indonesia Itu berarti kan Berapa puluh juta Berapa juta manusia Gitu kan Belum lagi Imposter-imposter Dari luar gitu ya Yang ternyata Diam-diam mengadu juga Yang diam-diam Mengador Mas Ibran gitu Yang diam-diam Memuja pragib Gitu kan Setelah kemarin DPR itu Tidak memasang foto Ibran Sekarang Ibran Bikin gebrakan baru Ibarat katanya nih ya Ini ibarat katanya Mas Ibran Raka Buming Raka Itu tidak Memfungsikan DPR Sebenernya gue gak kaget sih Waktu Mas Ibran itu Jadi wali kota Solo Kalau gak salah Dia juga buka pengaduan Via Whatsapp gitu kan ya Nah sekarang Mas Ibran juga menerapkan Semasa dia menjabut Menjadi wakil presiden Keren abis Mantep Keren Ini gue mikir random aja ya Kalau semisal Semisal nih ya Ini bayangan gue aja ya Ini hayalan gue gitu lah Ya random gitu Kalau misalkan DPR dibubarin Berapa banyak untungan Indonesia Karena tidak menggaji Dan memberikan tunjangan Kepada anggota-anggota DPR Wow Pak Prabowo gak ada Ternyata Gibran buat gebrakan Yang buat DPR Bingung Terus tugas kita ngapain ya Kalau Mas Gibran buat ini Jadi dia buat sistem Lapor Mas Wapres Dimana seluruh Mas Dekat Indonesia Bisa ngasih laporan Tentang bobroknya Ataupun Kalau mengalami Kecuigaan Di pemerintahan kita Dan lo pengen tau Hari pertama kerjanya gimana Dan ini hari pertama Ternyata banyak masyarakat Untuk ngelaporin Kesulitan yang mereka temuin Di lapangan Sekarang Masyarakat lapor Ke akun Gerindra Dan wakil presiden Terus gunanya wakil DPR Ngapain Kan Dewan Perwakilan Rakyat Tapi gak pernah ngewakilin Terus keluh kesahnya Nyampe kemana Kalau bukan ke DPR Tapi langsung kesini Berarti perlu dipertanyakan dong Jujur Gebrakan yang kayak begini Begini Udah ditungguin Semua masyarakat Dari jaman dulu Tapi gak pernah nyerapin Dan kalau beneran ini Sampai terjadi Bukan cuma di Jakarta aja Tapi di daerah Kayak Wapua NTT NTB Jawa Sumatera Dan tempat-tempat kalian Pokoknya Ini pasti bakal seru banget Dimana seluruh masyarakat Bisa ngelaporin Jadi kalau gak Kades-kades yang korup-korup nih Yang biasa megang uang 10 juta Tiba-tiba megang anggaran Sampai 1,5 M Gak dibenerin Tiba-tiba punya rumah Punya bini Punya tanah Nah Itu bisa dilaporin Tapi satu sisi ini Biar ngeringanin tugas Mimin Gerindra juga Lapornya ke situ Dan gue lagi nungguin Gebrakan selanjutnya Dan katanya Ini ada info korup-korup Yang baru ketangkep Follow Karena nanti bakal gue update Wow Nah yang kemarin Ya ngeledekin Kerjanya Bapak Gibran Apa nih ya Kalian lihat guys nih Kalau misalnya Punya pemimpin Yang dari generasi muda Ini ada aja Gebrakannya Jadi bagus Bagus Ya emang bagus Dikasih wakil presiden Yang ada kerjanya Tiba-tiba komentarnya apa Ngapain katanya Membuat lapor mas wapres Toh sekarang udah ada DPR Iya Ya kenapa lo gak ngadu ke DPR Kenapa lo komentar kayak gitu Kalau misalkan lo punya Lo kesah Iya juga ya Sekarang program mas wapres Untuk apa sih sebenarnya Untuk aduan masyarakat juga sama Gitu loh Jangan tiba-tiba kok Lo komentar sampah kayak gitu Tidak tahu diri Dan tidak tahu Terima kasih Kemarin Dikasih kayak Haji Ma'ruf Amin Bilangnya apa Dih wapres gak ada kerjanya Sekarang Ada wapres kerja Dibilangnya apa Ngapain Gop Gop Lo maunya apa sih Gop Parah 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 Memang kalau negara kita Banyak orang-orang seperti ini Ya gak akan Maju negara kita Karena Tiap ngeluarin program Disebutnya Ngapain Lah go Nah ya guys Ya benar sekali ya Memang walaupun Banyak yang suka Program ini Tapi tetap aja lah Anak-anak abah itu Pasti tidak setuju lah ya Apapun lah Walaupun program Mas Gibran itu baik Ya untuk anak-anak abah Itu Tidak baik gitu ya Ngapain ya Akan ada DPR Emangnya pernah kalian Ngadu ke DPR Langsung digubris gitu ya Aku yakin gak pernah lah Ya kan Nah ini program ini Menurut aku bagus sekali ya Karena Kita langsung bisa chat Ataupun whatsapp langsung Ke Nomor yang sudah diberikan Ya kan Dan bagi yang dekat-dekat Langsung aja Langsung ke istana Wapres Langsung ditangani Ya kan Oleh staff-stab Mas Wapres Wah keren sih ini Ya memang banyak sekali Yang mempertanyakan Ya kalau sudah kayak gini Ya kan Admin Gerindra Sudah Gerjap kerja ya Melewati komen-komen aja Udah bisa ditangani Langsung gitu ya kan Eh ada lapor rumah Swapres Eh jadi Ya gunanya DPR itu apa Ya kan Akankah nanti Pak Prabowo akan Membuarkan DPR Kita tunggu saja ya Karena ya cita-cita Almarhum Gus Dur dulu Ya ingin membuarkan DPR Eh malah Pak Gus Dur lah Yang ditumbangkan Ya kan Oke guys Apapun lah tanggapan kalian Apakah kalian Setuju Kalau DPR Dibubarkan Jangan tanya aku ya Kalau aku memang Benar-benar setuju Nah Gimana kalau menurut kalian Setuju apa enggak Comment di bawah Dan sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye